yang mengarang Nazoman ini jadi kitab Agadul Awam itu di karang Nazoman ini namanya Nazoman seperti ini namanya Naziman gampang diapal ini terus ada penjelasannya gampang menghafalkannya mengetahui gampang menghafalkan diskusinya sifatnya Awam itu wajib diketahui diantara sifatnya Awam yang wajib diketahui, jadi sifatnya Awam wajib mengetahui sifatnya Awam itu 50, sifatnya 20 sifatnya wajib, sifatnya 1 itu sifat jais sing 20 lagi sifat mustahil 40 baru ditambah sifat wajib kanjeng Nabi, 4 sifat jaisi kanjeng Nabi, 1 amba sifat kanjeng, paling aneh sifat jaisi, mustahil kanjeng Nabi, 4, jadi 10 ditambah eh 9 ditambah 40 sifat, 1 berarti berapa? 5? 50? 50 itu yang wajib diketahui umat Islam, berapa? alusun awal jamaah ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini awal yang dibahas dulu itu berapa? sehingga kita berkata dikatakan pada kata-kata Fatiha kalau kita berpengaruh berapa? sifatnya jadi wajib mengetahui sifatnya kusti Allah dua puluh sifat wajib yang diketahui wajibnya akal mengetahui sifatnya wajib dua puluh sifat ini tidak mungkin tidak dimiliki oleh Allah maka akal mengatakan akal ini mengatakan wajibnya Allah sifat wajib Allah itu wujud maka akalnya diriku nolak kalau kufti Allah itu tidak tidak ada apa begini semua yang ada ini adalah ciptaan secara akal maka mungkin tidak ada yang ciptaan menciptakan menciptakan tidak ada yang mungkin berarti ada contoh hape hape wapik ini karena ada yang ciptaan kalau tidak ada yang ciptaan tidak mungkin apalagi alam hape tidak ada yang ciptaan tidak ada yang ciptaan apa alam alam itu banyak yang ciptaan angin untuk kehidupan manusia berarti orang ciptaan menciptakan maka wujudnya Allah itu bagi akal manusia itu wajib ada tidak mungkin karena Allah adalah pencipt penciptakan jenis wajib yang ciptaan i'za awalnya dulu keodoh tahun 2009 menjadi tahun 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 menjadikan awalnya nggak ada awalnya nggak ada menjadi adat tapi Allah disebut kotim itu enggak ada awalnya gaono mulai kapan musti Allah wujud tapi mulai kapan musti Allah ada itu enggak ada awalnya disebut dengan azali dari azali itu zaman yang enggak ada awalnya Allah itu ada tanpa-tanpa waktu ya bisa lah waktu itu yang waktu sendiri yang menciptakan Allah makhluk waktu sendiri yang menciptakan Allah maka nggak mungkin Allah maksud dalam waktu mulai lahir merunuh kena waktu tadi ini jilid mulai gede kakak tia gede mimi munggamane jadi sak kakak ijah anak-anak perun sak kakak jadi sak ibu sak ayah jadi tuak bapak rohuf jadi maksri marum tuak tuak mati termakan oleh waktu terus berjalan waktu jadi setiap hari dari orang yang bertambah usiai al-usia Allah yang menciptakan waktu ya nggak mungkin berjalan menyeru unu menyeru waktu itu faham kau jimun baki ulan tetep tetep itu artinya nggak ada akhir-akhirnya mukhalifu lilkhalki terus Gusti Allah iku beda nulayani lilkhalki maring makhlukih Gusti Allah iku beda karo mah makhlukih contoh nih Gusti Allah karena enggak ada seperti ada kulitnya kayak begini enggak ada Gusti Allah kalau kabar tempat Gusti Allah kak diomah kaono galaknya diomah gusin nih mah makhluk Gusti Allah beda dengan makhluknya kayak menung semangin Gusti Allah gak dah dahan menung sebetulnya hidup ini butuh kok ya apa ini singawek dirupi angin udara Gusti Allah kak butuh itu karena Allah yang menciptakan Allah wujud tapi bagaimana wujudnya Allah pokoknya kita yakin bahwasannya Allah itu ah ada karena berbeda dengan mah makhluknya mukhalafatulil halki bil-itwaki kelawan mutlak dengan mutlak beda semuanya jika makhluk iku onok butuh ma'um butuh mimik Gusti Allah enggak tuh gak butuh menungso makhluk butuh tuh turu leka turungan ngantuk 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 ngareceh cerewet kaya adik al maka Gusti Allah kabut tubuh bubuk maka tadi didengarkan ayah kabut tubuh bubuk Allah melihat herwakno Allah melihat tapi Allah kabut kamu lihat dengan seperti mata ini kabut mata menungso pingin melihat harus dengan mah dengan mah dengan mata leka no mata apa bisa melihat nggak bisa manusia mendengar Hai butuh teling telinga Gusti Allah kabut tubuh telinga kabut mata kabut tubuh mulut untuk berbicara Jawa berbicara berbicara lagi kalami Al-Qur'an ini itu kalami berbicara Allah tapi kabut uswah suara bahasanya beda dengan bahasa manusia Al-Qur'an itu kalam Allah tapi itu bukan sing kalam sing asli sing arti nih Gusti Allah ketika waktu itu bisa terjemahkan dalam bahasanya Manu manusia dalam bahasa Arab sehingga gampang untuk ini apa-apa mudah untuk telinga Gusti Fah ya Allah pahami kebetulan kanjeng Nabi dilahirkan di Arab maka bahasanya dipakai bahasa Arab tapi aslinya Al-Qur'an itu nggak berbahasa ah Arab pernah kalami bersyukur Allah kalau kamu beda beda Allah Allah nggak tahu lah itu namanya mukhalifun lilkhalfi wako imun lanju meneng gusti Allah menetapi pada dirinya sendiri nanti ada penjelasannya waniyun tur semuke wani itu artinya itu kaya tidak butuh gusti Allah kabuk kabuk itu makhluk kalau kita butuh Allah Allah wawahidun gusti Allah itu sah satu satu dalam zatnya satu dalam pekerjaannya asifatih ya poh lalekum Kristen Tuhan ini satu tapi di tiga ciriq nah gusti Allah ya siji ya siji kul huwa Allah ahad kul katakanlah Muhammad SAW Allah Allah itu ahad satu gusti Allah siji katui anak katui bapak nanti dijelaskan wa wahyu wahayun gusti Allah hidup lega hidup nggak ada mah makhluk makhluknya kaknok bumi dan sebagainya qadirun gusti Allah itu maha berkuah kuasa nuridun haiyun kakbe haiyun lah ya mutu gusti Allah haiyun lah ya mutu hidup kan tidak bisa mah mati yang bisa mati adalah mah makhluknya muridun ternarpa kemaha bergenda gusti Allah mengendakan nakib ini daging ini mengendakan kakak koyang ini ayah koyang ini itu gendaya Allah kakbe tapi Tuhan Musya nggak bisa bergenda hanya bisa berusaha berusaha tapi semua ketentuan ditentukan oleh Allah Allah alimun Allah maha mengetahui ya Allah maha mengetahui ini gusti Allah maha mengetahui Allah Allah maha mengetahui tanpa melihat dengan maha maksudnya dengan maha mata gusti Allah arruhu jeruni hati ini uang ngomong apa sama yang ngomong lu adiki ya upu arruhu bahkan digambarkan lu jeru watu semut maha yang ngomong arruhu ya Allah maha tau bahkan bahkan taunya gusti Allah maha mengetahui Allah itu sebelum mengetahui contoh taunya Allah sebelum mengetahui sampai saiki marun ke telako sampai enggak roh lu tahu enggak gusti Allah maha meruhu karena yang menangkirkan adalah Allah Allah itu jauh sebelum itu teru iku izah sa'mini ke desa'mini akakak adik al-sami ini itu maha tau semuanya Allah tapi kalau manusia mengetahuinya itu setelah terjadi ini lu roh ngaji ya gusti Allah enggak sebelum terjadi tidak tahu biku lisa iin terhadap kelawan saban saban swiji semuanya tanpa apa-tanpa belajar manusia kepingin roh ilmu ngaji matematika kudu belajar ilmu matematika ini bahasa-bahasa inggris harus belajar bahasa inggris ingin ilmu al-qur'an belajar ilmu al-qur'an tapi gusti Allah gak butuh itu kabe mengetahui Allah gak butuh itu bergaul itu nge-raja yang berlaku mengatakan murni hanya mendengar maka akan al-qur'an menyamai dan al-qur'an jangan bahasa ikhlas semua yang memulai bergurau Umpamanya Umpamanya Allah maha tahu Di dalam hatinya manusia Semuanya tahu Bahkan Juru laut pun tahu Mendengar Bahasirun maha mengetahui Al-Bahasirun maha melihat Melihatnya Tanpa mata Bicara Bicara Sifat Sifat Tantadimu Pembahasan Mufrodat Pembahasan Wabradu Bewujubil ma'rifat Hakikatul ma'rifatil Al-jazmu Al-muwafiku Al-haqi Al-dalilin Arti Arti dari wajib Mengetahui Hakikatnya adalah Mengetahui secara pasti Dalam dalil Kudu'eru Sifat-sifat Gusti Allah Diketahui Dengan dalil Dalil Untuk mengetahui Sifat Gusti Allah Pertama dalil Akal 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 Ada itu Tidak ada Pencip Taneh Hapis Sifat Koyong Ini Yang Membu Membuat Lemari Seperti ini Di desain Koyong Ini Ada yang Membu Buat Sifat Tukang Tukang Kayu Itu Hapis Adalah Sifat Hapis Pabrik Alam Alam Maka Menunjukkan Itu Adalah Makhlub Maka Ada Pencip Tanya Itu Namanya Dalil Akal Membangun Yang Kedua Adalah Dalil Nakl Naklun Nukil Naklun Nukil Di dalam Al-Quran Dan Hadith Tentu Ini Maman Kulhu Wallahu Ahad Katakanlah Wallahu Wallahu Ahad Wallahu Soma Itu Menunjukkan Bahasanya Allah Satu Dan Adanya Satu Adahu Wujud Allah Maka Sah Imannya Seseorang Lai Nggak Ngerti Kaksah Wala Yisaran Orang Nabi Taklid Kelawan Taklid Lima Nahu Fi Ilmil Aqa'id Inka Nafil Mukal Liti Ahli Yatul Lina Zari Kak Oleh Taklid 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 Itu Apa Begini Taklid Itu Kamu Percaya Allah Itu Ada Percaya Apa Bukti Ini Kan Ngomong Dalil Ngomong Bukti Ngomong Dalil Bukti Itu Perlu Dalil Kadu Kaksah Ini Namanya Taklid Dalam Beriman Berakidah Tidak Boleh Apa Buktinya Sampai Niku Tidak Percaya Busti Allah Tidak Nah Ini Dosa Orang Seperti Ini Sampai Bisa Mati Mati Kofur Fasek Bisa Kofur Makanya Harus Tau Kalau Bukti Ini Alam Semesta Angin Yang Derasa Lagi Abang Tapi Kakek Ketok Bukti Mangan Awad Dewi Itu Menunjukkan Allah Ada Ayat Ini Ya Kukul Allah Wahad Allah Rabbul Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Allah Ternyata Allah Itu Semesta Alam Allah Itu Wujud Sebagai Tuhan Semesta Alam Maka Sampai Ngomong Seperti Itu Itu Berdalil Maka Sah Iman Dalam Maru Tidak 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 Akal Tidak Pengenalar Kita Diberi oleh Allah Akal Itu Bertujuan Untuk Ya Gimana Kau Salah Si Jini Untuk Mengetahui Allah Itu Wajiban Itu Tidak Seneng Seneng Tidak Akal Akal Untuk Mempikir Makan Akal Untuk Mempikirkan Ciptaan Ciptaan Allah Agar Manusia Itu Menjadi Dekat Dengan Allah Tujuan Beriman Itu Mendekatkan Diri Kepada Allah Terimakasih ay min huir taqiyyidin bibadil wujud bimana anaw ta'ala mukhaliful kharqim jadi sifat mutlak itu yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifah min sifatillahi ta'ala yajibu wajib kakak ala mukallafin orang yang berakal balek muslim akal balek kakak sudah berakal apa belum? eh? sudah apa belum? sudah sudah akal yang berakal, yang berakal, akalnya tidak cacat tidak tahu, yang kakak diwidu embong aku kakak berakal yang mengerti mbak dano, sate, 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 sate ini enak, itu kakakak berakal terus balek, terus balek saya maka orang yang seperti ini di dalam syariat islam disebut mukal? mukallaf apa mukallaf? orang yang ditaklif, dikenai suatu tugas, kewajiban maka dia wajib yajibu ala mukallafin ayya'rifah min sifatillahi ta'ala wajib 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 tidak ditinggal mendapatkan dosa maka wajib bagi orang mukallaf setiap berarti setiap itu satu-satu per orang berarti fardhu'ain ayya wajib, sahamben wajib 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 mengetahui dari sifatillahi ta'ala sifatillahi ta'ala wajib 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 sifatillahi ta'ala wajib 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 malayutasawwarufil akli agamu yaitu perkoro perkoro suatu perkara yang mana perkara itu tidak tergambarkan di dalam akal seorang ketiadaan itu apa maksudnya apa maksudnya wajib itu tidak wujud tak mungkin wujud tidak ada bambat di sini tidak akal makhluk ini yang ada yang ngomong akal kita menolak sebabnya makhluk cipa'ani malayutasawwaru fil atli adamu jadi sesuatu yang tidak tergambarkan di akal kita Hai ketiadaannya maksudnya apa sesuatu gimana kau kau sifat wujud ini lekaono ketiadaannya gaono wujudnya gaono maka akal kita tidak bisa menggambarkan atau menerima nggak mungkin nggak ada yang sifat wujud itu nggak mungkin pasti ah ada di dalam akal kita itu namanya namanya arti dari wajib atau paham tadi malai yutasawwaru fil atli adamu sesuatu yang tidak tergambalkan di dalam akal ketiadaannya lekaono ujur akal tidak mungkin lah pasti ah ada di dalam akal kita ini ya Allah wujudnya pasti bakal kita mengatakan ada sebab apa sebab adanya alami ini lekaono ngomong wujudnya Allah gaono akal kita menoh menolak tidak mungkin paham nggak wal mustahilu fi hakihi wa huwa eh kelel kelel mustahil itu kewaliannya ah awawa wajib sifat wajib itu ma la yutasawwaru fil atli wujudu suatu perkara yang tidak digambarkan di dalam akal kita tentang wujudnya contoh Allah di sifat eh Allah di sifat fana fana itu rusak atau Allah punya sifat tidak ada Adam maksudnya ya Allah Allah ga wujud baiknya mustahil karena Adam ini kan mustahil suatu mustahil walian wujud akal kita bagaimana menerimanya ma la yutasawwaru bihi wujudu wujud Adam doa akal kita itu maksudnya ketiadaan negasti Allah itu tidak ada di dalam akal kita paham nggak wawu wal jaisu sifat wujud jais ini sifat jaisu Allah fi haki wawwa ma yashihu fil atli wujudu wa adamu le jais sifat jaisnya Allah itu di akal kita bisa diterima kadang onok kadang tidak ada nanti dibahas le le wajib itu di akal kita tidak menerima ketiadaan hanya le mustahil walian ini di akal kita tidak menerima wujud wujudnya wujud Adam wujud wujud sifat mustahil ini musti Allah kok lemah musti Allah kok turuh sebagaimana akal kita menerima apa nggak musti Allah turuh bumi hajur ditinggal hajur ditinggal hajur sehingga menerima menerima apa ini ruk ruk berarti Allah dua sifat bubuk maka Allah hancur semuanya alam ini tidak terkontrol nah makanya itu sifat mustahil berarti Allah maka mustahil itu adalah sesuatu yang apa malai tersawwaru bihi fil akli wujuduhu tidak terkontrol kalau kita itu wujudnya itu tidak ada di akal kita itu tidak mungkin di akal kita tidak menerima maksudnya tidak menerima akal kita bahwasannya Allah itu ditidur ya wa'adamuhu wakadha yajibu alaiya ya'arifah wakadha yajibu wakadha yajibu wakadha yajibu wakadha yajibu wakadha ya'arifah JPP wa'adha yajibu wakadaha有沒有 harga bagi orang mukallaf itu apa mukallaf maka wakadha wajib atau apa keren yaô wajib sifat wajib temenya enggak tahu apa fato fato natap leh ama amana si sidik itu sifat wajib pepororo rasul saya tahu ya itu sifat wajib pepororo rasul itu yang mengarang kita si hadal abiyyati yang dalam piro piro bet maksudnya ini yudhkaru Kang was itu turut Hai maik perkoroyaji bukan wajib opoma fi haki ta'ala indel hati hakikus di Allah Ta'ala wahuwa isru nasifatan wahuwa utawimma iku isu nasifatan honorong bulu apani sifatan sifatan mufasil dan Kang perwidi katali kaya menggini menggini hati sifat dikusti Allah sih 20 sudah ditulis oleh ya imnazim di dalam kitabnya bahkan bahasa tuh wujud kita bahas wujud tadi baru nomor ini baru ngajib pekih wujud al wujud utawi wujud iku bimakna subhudus syaiq wa tahkikihi wajibun wajib alat lahu ta'ala kedui Allah li dhadihi la li'illatin oleh seorang orang 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 sebab akibat ay tegasih an wairau yatani liyani Allah lam nyukharkan orang kelabat dan labat fi wujudihi ta'ala gusti Allah itu wujudnya gusti Allah itu bimakna subhud al wujud makna wujud itu menetapnya sesuatu dan nyata tapi ada itu adalah wujud makna wujud itu tetapnya sesuatu dan menyakininya wajib bagi Allah Allah menyakini Allah itu wujud ada di dalam zatnya Allah wujud itu tadi Allah ini bukan li'illatin an ay tegasih an wairau lam yukhtar fi wujud ta'ala tutup karena sebab tapi gini contohnya sebab ya sebab sampai ini wujud ada kan zaman ini ya leka ada karaketho wujud kakak ini wujud tapi kan ada sebabnya ini bahwa apa disebabkan apa dari ayak dan i i i i bu wujud kemudian Hai eh Hai kelihatan Allah gari unu biasa ada tanpa sebab Allah itu itu makna wujudnya Allah Allah wujudnya Allah itu tanpa sebab ketama sesuatu Hai amal wujudu anakun utai wujud wujudu Uwe Ruzhati liyani kesti Allah dati kau wujudina Qoy wujud kita Fahuwa bfi'li ta'ala sedangkan wujud kita ini tanpa dhat maksudnya murok onok tak seperti itu tapi kita ada sebab sebabnya kau wujudina kau wujudnya Allah Dewi Allah Dewi disebabkan Allah adanya ayah dan ibu tapi tapi siapa yang membuat Allah maka wujud kita itu adalah sebab adanya Allah ya kita ada ini sebab Allah ada tidak mungkin berarti kita itu ada dengan sebab bukan dengan zat fahuwa utawi wujud bifi'lihi ta'ala kerah itu kelawan penggawaian negresi Allah ta'ala tadi kita ini wujud karena pekerjaannya Allah wujudinah wadhalilu ala dhalika lampunu menggunu wadhalilu ala dhalil dasari ala dasari dulu ala dhalika ingkana semangat menggunu-menggunu wujud kita ayo ujuti wujudinah Allah dalil wujudinah Allah secara akal ya itu wujudu hadihil makhlukat ya itu wujudinah makhluk yang disebut penting kita bahas tadi kita mah pokoknya selain Allah itu makhlukah alam semesta mah makhluk air mah makhluk malaikat mah makhluk surga mah makhluk kakak mah makhluk hewan mah makhluk semuanya yang ada ini selain Allah adalah mah makhluk itu bukti bahwasannya Allah itu ada ada makhluk ada makhluk apa yang diciptakan ada yang diciptakan makhluk pasti ada yang menciptakan yaitu kholik siapa kholik ini disebutkan ini dalil akal makhluk kita makhluk makhluk siapa kholik yang menciptakan Allah hurabul alamin Tuhan semesta alam adalah Allah makhluk itu dalil nakalnya faham sampai dalil lagi hadir makhluk walau lam yakun subhanahu wa ta'ala makan asya'un mil kholqi walau lam yakun lamun senajana hadir makhluk orang yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala makan asya'un mil kholqi sakin makhluk seandainya kutu Allah yang mencipta seluruh alam ini tidak ada maka tentunya makhluk tidak tidak ada HP ini membuat HP pasti tidak ada HPnya maka Allah terbukti dengan akal kita Allah itu ada wujud itu dari makhluk makhluknya dari cipta ciptaannya bikin orang-orang abegi awal dewe bisa berpembang tidak mungkin bagaimana yang menciptakan bisa berakal tidak mungkin maka perlu menciptakan apa yang menciptakan? Allah Allah kholal ta'ala wisdawwa subhanahu wa ta'ala di atas hati dalil akal 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 sekarang dalil nakal ya apa dalil nakal dalil Al-Qur'ani hadisi Al-Qur'an mengatakan A'udzubillahimina syaitanirrajim kinnani setuhuni ingsun ana utawi ingsun Allah kusti Allah la ilaha ora'ono fangerankan wajib disembah ilangin ana ing ingsun al-Qur'an ingin 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 ini ini apa ini ini sesungguhnya saya ini dari Allah Al-Qur'an adalah Allah berarti Tuhan seluruh alam namanya Allah 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 ini sesungguhnya atau apa apa Tuhan ini dewa jiwa atau dewa apa ini bukan tapi Tuhan Tuhan seluruh alam ini adalah namanya Allah Allah la ilaha ilaha ada anak ga ono fangeran tiada Tuhan lagi tidak ada lagi selain saya dari Allah makasimbala saya kata Allah ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Tuhan seluruh alam semua itu itu ajaran di kristen Tuhan Yesus Tuhan Ayah Tuhan itu itu dicuri kah KB hai 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 beskita channel dalil ini selanjutnya eh saat bisa ditambahin dalil eh dalam ngaji ketemuan akan datang akhirul kalam ini nasional mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh